Di atas kesempatan yang diberikan, saya untuk turut serta dalam mengambil bahagian perbahasan peningkat Jatuh Kuasa Kementerian Pengangkutan. Sebanyak RM6.596 bilion telah diperuntukkan bagi tahun 2025, satu peningkatan yang berbanding dengan tahun 2024. Waiwi Pengurusi Butiran 030300 Subsidi Perikmatan Udara Luar Bandar, RAS, dan 04000 Dasar Baru. Saya ingin memohon untuk mendapatkan pecahan untuk negeri Sabah dan Sarawak, serta perincian mengenai program subsidi perikmatan udara luar bandar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri kerana telah memberi pencerahan mengenai rota penerbangan semasa penggulungan tempuh hari. Saya ingin mencadangkan untuk kerajaan menyediakan dasar baru bagi menggalakkan Serikat Penerbangan yang ingin membuka laluan baru ataupun menambah kekerapan kesabak dan sandakan khususnya. Insentif seperti pengecualian cukai lapangan terbang atau subsidi bahan bakar bagi Serikat Penerbangan adalah antara cadangan yang telah diperkenalkan. Jika insentif ini dilaksanakan secara langsung, ianya akan dapat menarik minat mereka untuk membuka laluan baru. Pada masa yang sama, insentif tersebut dapat mengurangkan kos, operasi, dan seterusnya menggalakkan mereka untuk meningkatkan kekerapan penerbangan. Satu lagi cadangan adalah bagi Kementerian Pengangkutan bekerjasama dengan Kementerian Pelancongan bagi melaksanakan program promosi Sabah Eko Tourism Campaign. Melalui program ini, pelancong akan ditawarkan paket yang termasuk penerbangan dan lawatan ke destinasi-destinasi terkenal di sendakan seperti Spilog, Orangutan, Rehabilitas, Center, Pulau, Penyu, National Park, Borneo, Borneo Sun Beer, Conservation Center, dan banyak lagi. Ini akan meningkatkan minat pelancong untuk memilih sendakan sebagai destinasi mereka. Sekaligus meningkatkan jumlah penerbangan ke sana. Kerajaan juga dicadangkan untuk memperluaskan program subsidi laluan rural air service untuk menggalakkan penumpang daripada pendalaman ke sendakan. Perluasan program ini akan membantu memperkukuhkan perhubungan antara bandar kecil dan bandar utama serta meningkatkan ekses ke pengangkutan udara. Kepada serikat penerbangan pula, kerajaan boleh membantu dengan memberikan subsidi langsung untuk mengurangkan kos operasi mereka. Wabi Pengurusi, bagi butiran 020600 pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia dan juga 040100 subsidi tiket penerbangan. Saya ingin mengucapkan penghargaan kerajaan kerana telah memperkenalkan inisiatif pelai siswa dan pemberian subsidi harga tiket semasa musim perayaan. Di dalam belanjawan 2025, sebanyak RM48 juta telah diperuntukkan bagi inisiatif tersebut. Oleh itu, saya ingin memohon perincian dan pecahan bagi program tersebut. Seperti yang telah dimaklumkan sebelum ini, harga tiket penerbangan kesabak dari Semenanjung dan sebaliknya adalah mahal terutamanya semasa ujung minggu, musim cutih sekolah dan juga musim perayaan. Adalah wajar untuk kerajaan meneruskan perbincangan bersama Serikat Penerbangan agar tidak meningkatkan harga-harga tetapi sebaliknya menambah lagi kekerapan penerbangan kesabak semasa waktu tersebut. Dicadangkan juga untuk kerajaan menyediakan pelibagai bentuk inisiatif atau pengecualian cukai yang menarik boleh ditawarkan kepada mereka. Ini secara langsung akan membantu dalam meringankan beban kos operasi yang mereka tampung. Melalui cadangan ini juga, ekonomi pelancong dan setempat dapat dijana dan dirancakkan. Ianya juga akan mendapat menambah ekses kepada peluang pekerjaan di Semenanjung dan menggalakkan pelaburan untuk masuk ke sabak. YB pengurusi, jika cadangan-cadangan tersebut dapat dilaksanakan, ia akan membantu meningkatkan dan menjadikan sabak dan sandakan lebih mudah diakses bagi pelancong dan pelabur sambil menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Saya akhiri dengan satu petikan kata daripada Richard Nixon, bekas Presiden Amerika. Transportation is freedom. It is enable opportunity and bring the world close together. Sekian, terima kasih.